Intro Arkian, petani desa Lebuan Bandar, Kelurahan Kanci di Bu Kecamatan Depo Selatan, Kota Pagar Alam, di gelandang ketugas Polsek Depo Selatan. Dia harus berurusan dengan polisi karena aksi nekatnya mencuri dua karung kopi milik Rosali, yang juga merupakan sesama petani. Rosali yang berasal dari desa yang sama dengan pelaku, tidak terima hasil kerja kerasnya dicuri begitu saja oleh pelaku. Korban pun melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Ketua RT dan RW setempat. Dari keterangan korban, diungkapkan Kapolet Pagar Alam AKBBL Menyerawan melalui Kapolsek Depo Selatan Ibtu Apriyadi, didampingi Kasih Humas Ibtu Mastoni. Peristiwa pencurian itu terungkap berawal saat korban Rosali tengah berada di kebun. Saat itulah pelaku tiba di kebun, pelaku sempat memanggil-manggil korban. Karena tidak ada sautan, pelaku juga mengira korban tidak ada lokasi. Melihat ada dua karung kopi kering, lebih kurang 100 kg, tersangka langsung mencurinya. Korban sempat memergoki asli pelaku, dan dengan menggunakan ketapel pelor dari senjata tradisional, korban sempat mengenai tubuh pelaku. Akan tetapi, pelaku tidak takut dan justru langsung kabur. Meski begitu, korban sempat melihat wajah pelaku. Pelaku yang tidak terima dituduh mencuri, justru mendatangi Polsek Depo Selatan untuk melaporkan, terjadi fitna terjadi dirinya. Di kantor polisi, pelaku terus mengotot dan membanta jika dirinya tidak mencuri kopi milik Rosali. Akan tetapi, setelah mendapatkan keterangan informasi dari masyarakat dan keterangan BAP dari pelapor, saksi-saksi, dan barang bukti, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan, serta upaya penungkapkan kasus secara humanis, akhirnya pelaku arkian mengakui perbuatannya. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Depo Selatan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputasun selanjutnya melaporkan.